Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada Bapak Rahmat Resmi Atas kesempatan dan waktu yang diberikan Serta teman-teman semua Atas kehadirannya secara virtual pada malam hari ini Nah disini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya Yang berjudul eksperimen konseptual pada suspensi kendaraan Untuk pembelajaran fisika sekolah Nah langsung saja kita mulai dari yang pertama pendahuluan Latar belakang masalah dalam penelitian ini Dimulai dari materi gerak harmonik Dimana materi gerak harmonik ini merupakan salah satu materi Yang penting untuk dipelajari Karena fenomena dari gerak harmonik ini Sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari Dan selain itu Materi gerak harmonik juga berhubungan dengan materi yang lainnya Seperti gelombang, listrik, dan sebagainya Oleh karena itu Dalam mempelajari materi gerak harmonik ini Harus diperhatikan agar siswa terhindar dari kesulitan-kesulitan Dalam mempelajari materi gerak harmonik ini Akan tetapi Beberapa penelitian menunjukkan kesulitan-kesulitan Yang dialami oleh siswa Dalam mempelajari materi gerak harmonik Antara lain Siswa Antara lain karena Materi gerak harmonik berisi materi yang sulit diamati Seperti materi simpangan, kecepatan, dan percepatan Selain itu Siswa juga kesulitan untuk membedakan Besaran-besaran yang mempengaruhi frekuensi Pada bekas maupun pada ayunan Nah, kesulitan-kesulitan tersebut Menyebabkan adanya miskonsepsi yang dialami oleh siswa pada materi gerak harmonik Nah, oleh karena itu Ada alternatif yang digunakan Untuk mengatasi masalah tersebut Antara lain simulasi, eksperimen konseptual, dan alkudo Nah, di sini alkudo tidak hanya digunakan untuk mengembangkan simulasi Tetapi juga dapat digunakan untuk menghubungkan antara fenomena fisis dengan konsep fisika Salah satu fenomena fisis yang berhubungan dengan gerak harmonik adalah suspensi kendaraan Dalam bidang teknik, mesin, matematika, fisika, dan lain-lain Penelitian tentang suspensi kendaraan ini sudah banyak dilakukan Akan tetapi dalam bidang pendidikan fisika sendiri belum ada Maksudnya tidak ada Oleh karena itu, penelitian bermaksud untuk melakukan eksperimen konseptual pada suspensi kendaraan untuk pembelajaran fisika sekolah Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu Materi gerak harmonis berisi materi yang sulit diamati Kemudian, siswa kesulitan untuk membedakan besaran-besaran yang mempengaruhi frekuensi pada begas Kemudian, kesulitan tersebut menyebabkan adanya miskonsepsi Dan yang keempat, tidak ada simulasi tentang suspensi kendaraan yang digunakan sebagai fenomena fisis dari materi gerak harmoni Penelitian ini dibatasi pada suspensi kendaraan yang dikembangkan menjadi simulasi menggunakan Al-Qurdo Untuk pembelajaran fisika pada materi gerak harmonik dan hukum-huk Kemudian, remusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa saja konsep-konsep fisika yang ada pada suspensi kendaraan Yang dapat digunakan untuk pembelajaran fisika sekolah melalui eksperimen konseptual Pada simulasi suspensi kendaraan yang dibuat menggunakan Al-Qurdo Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep-konsep fisika yang ada pada suspensi kendaraan Yang dapat digunakan untuk pembelajaran fisika sekolah Nah, manfaat penelitian ini bagi siswa dapat belajar secara konseptual Melalui eksperimen konseptual Kemudian bagi guru sebagai alternatif untuk menyampaikan materi hukum-hukum dan gerak harmonik Dan bagi pembaca dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru serta referensi untuk penelitian selanjutnya Selanjutnya, kajian pustaka Kajian teori dalam penelitian ini adalah fisika Kemudian pembelajaran fisika Komputer dalam pembelajaran fisika Perangkat lunak dalam pembelajaran fisika Dan perangkat lunak sebagai saninformisme Untuk kajian penelitian yang relevan dalam penelitian ini Ada lima judul penelitian Yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Teodoro tahun 1998 Dengan menggunakan perangkat lunak yang berbeda yaitu Al-Gudo Kemudian penelitian yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Dasilva Ini tentang Al-Gudo Nah, di dalam Al-Gudo itu di eksplorasi variable yang ada di dalamnya Kemudian dimodifikasi variable yang ada pada simulasi itu Nah, penelitian ini juga menjadi dasar untuk Variable yang ada pada simulasi Kemudian penelitian yang ketiga dan keempat Ini adalah penelitian pada bidang teknik mesin dan matematika Ini adalah tentang suspensi kendaraan Nah, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menentukan sistem suspensi kendaraan yang baik Sehingga nyaman digunakan untuk pengguna Tetapi dalam penelitian ini Fokusnya bukan pada hal tersebut Tetapi fokusnya adalah pada konser fisika Yang ada pada suspensi kendaraan Yang kelima yaitu Yang dilakukan oleh Salik dan kawan-kawan Ini penggunaan Al-Gudo untuk mengembangkan simulasi pada materi Archimedes Nah, dalam penelitian ini Al-Gudo tidak hanya digunakan sebagai untuk mengembangkan simulasi Tetapi juga sebagai semi-formalisme atau penghubung antara konsep fisika Dengan fenomena fisisnya yaitu suspensi kendaraan tadi Kemudian metode penelitian dalam penelitian ini Penelitiannya adalah eksperimen konseptual Dimana eksperimen konseptual ini merupakan bentuk baru eksperimen Yang dikenalkan oleh Tuduru tahun 1998 Nah, untuk adaptasinya Eksperimentasinya itu dilakukan pada simulasi suspensi kendaraan Kemudian konsep-konsep fisikanya itu adalah Sebagai objek konseptual dari suspensi kendaraannya Nah, perangkat lunak atau peralatan komputer itu Yang digunakan adalah Al-Gudo Nah, penggunaan Al-Gudo dalam penelitian ini Diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Elor dan Gregorik tahun 2017 Ini dari sini terlihat bagannya Yang pertama yaitu tentang hukum, hukum, gerak harmoni ini Adalah sebagai konsep fisika yang nanti untuk menjelaskan Tentang suspensi kendaraan atau fenomena fisisnya tadi Nah, suspensi kendaraan ini adalah fenomena fisisnya Kemudian, nah disinilah perangkat lunak Al-Gudo Itu sebagai penghubung antara hukum hukum dan gerak harmoni Dengan suspensi kendaraan Alur penelitian dalam penelitian ini Yang pertama yaitu menemukan masalah dan latar belakang masalah Kemudian studi pustaka tentang suspensi kendaraan Yang ketiga yaitu mengembangkan simulasi suspensi kendaraan Berdasarkan hasil studi pustaka tentang suspensi kendaraan Selanjutnya yaitu melakukan eksperimen konseptual Pada simulasi suspensi kendaraan Nah, selanjutnya menentukan konsep dari hasil eksperimen konseptual Kemudian plotting dan fitting data hasil eksperimen konseptual Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil plotting dan fitting data Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu simulasi suspensi kendaraan Kemudian objek penelitiannya adalah konsep-konsep fisika Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi Kemudian instrumen pengumpulan datanya adalah peneliti sendiri Teknik analisis data yang pertama yaitu eksperimen konseptual Pada simulasi suspensi kendaraan Eksperimen konseptualnya ini dilakukan dengan memodifikasi variable yang ada pada simulasi Antara lain konstanta pegas, koefisien redaman, dan masanya Kemudian setelah dilakukan modifikasi Akan muncul grafik dari hasil eksperimen konseptual itu Nah, dari grafiknya itu nanti akan dirumuskan konsepnya Nah, plotting selanjutnya Ke teknik analisis data yang selanjutnya yaitu plotting dan fitting data Hasil eksperimen konseptual Plottingnya ini dimaksudkan untuk memplot grafik hasil eksperimen konseptualnya Kemudian fittingnya itu adalah untuk menyesuaikan grafik hasil eksperimen konseptual itu Dengan grafik yang sudah ditentukan persamaannya Jadi, ketika plot hasil eksperimen konseptualnya itu sesuai dengan grafik yang sudah diketahui persamaannya Berarti konsepnya dapat terbukti Seperti itu Nah, berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini Ini adalah bagan simulasi suspensi kendaraan yang telah dikembangkan Jadi, ada tiga jenis kendaraan Sepeda, sepeda motor, dan mobil Dan ada beberapa macam jenis-jenis suspensinya dari masing-masing kendaraan Seperti itu Nah, ini simnya pada umumnya itu Simnya adalah seperti ini Ketika kendaraan dijalankan Kemudian akan muncul grafiknya di sini Kemudian, ini gangguan Gangguan ini adalah fungsinya untuk mewakili Jalan yang tidak rata di dunia nyata Atau jalan yang bergelombang Seperti itu Kemudian, di simulasi suspensi kendaraan pada sepeda Ada tiga jenis Yaitu rigid suspension Yaitu tidak ada pegas di suspensi depan maupun bagian belakang sepedanya Kemudian, hardtail suspension ini hanya ada pegas di bagian depan saja Sedangkan full suspension sudah ada pegas di bagian depan dan belakang sepedanya Kemudian, sepeda motor Ada sepeda motor monoshock dan double shock Ini yang sudah sering dijumlahi dalam keadaan sehari-hari ya Monoshock berarti hanya ada satu pegas di bagian belakang Kemudian, double shock ada dua pegas di bagian belakang sepeda motor Nah, untuk pada mobil Berdasarkan jenis pegasnya ada dua Pegas ulir adalah pegas yang berbiasa seperti itu Kemudian, pegas daun ini adalah lempengan-lempengan lembaga yang disusun Kemudian, ini berdasarkan variasi susunan pegas Ada dua jenis yaitu pegas seri dan pegas paralel Nah, ini adalah eksperimen konseptual yang dilakukan Jadi, setiap jenis kendaraan akan berbeda-beda perlakuannya Nanti tergantung kebutuhan dari penelitian ini Nah, berikut ini adalah grafik hasil eksperimen konseptualnya Yang rigid suspension dan hardtail suspension Ini dapat terlihat bahwa Di grafiknya itu Sepeda langsung kembali ke posisi kesetimbangannya Tanpa melalui oscilasi Karena memang tidak adanya pegas di bagian belakangnya Sedangkan di full suspension ini Ada oscilasi yang terjadi Karena di belakangnya ada pegas yang mengakomodasi getaran Kemudian, dari hasil full suspension ini Dilakukan potting dan fitting data Nah, hasilnya seperti ini Kemudian, diperoleh grafiknya Nah, ternyata grafik tersebut memenuhi persamaan umum Gerak harmonik terdam Sehingga oscilasi yang terjadi pada simulasi suspensi kendaraan Pada sepeda full suspension adalah Gerak harmonik terdam Kemudian, yang sepeda motor Masih Sama seperti yang sebelumnya Juga dilakukan plotting dan fitting datanya Dan ternyata hasilnya Juga mengalami gerak harmonik terdam Nah, selanjutnya Ini untuk mobil yang jenisnya pegas pair Atau pegas kulir Dengan sim yang diam Dilakukan variasi Variasi nilai redaman Yang pertama nilai redamannya 0 Atau tidak ada redaman di dalam sistemnya Kemudian nilai redaman 1 Jadi, ada redaman di dalam sistemnya Dan simnya, grafiknya adalah seperti itu Kemudian, dilakukan plotting dan fitting data Untuk yang nilai redamannya 0 Ternyata memenuhi Ternyata persamaan grafik yang dibolah itu Memenuhi persamaan sembangan Gerak harmonik sederhana Jadi, ketika nilai redamannya 0 Terjadi gerak harmonik sederhana Sedangkan, ketika nilai redamannya 1 Gerak harmonik itu teredam dengan jenis Redamannya ringan Nah, selanjutnya ini Karena memenuhi persamaan umum Gerak harmonik sederhana Dilakukan analisis yang lebih lanjut Ini tentang kecepatan dan percepatannya Untuk kecepatan sendiri Hasilnya adalah sebagai berikut Memenuhi persamaan Kecepatan gerak harmonik sederhana Kemudian, yang percepatan Juga memenuhi persamaan Percepatan gerak harmonik sederhana Selanjutnya, ini dilakukan Variasi konstanta pegas Dan variasi masa Masih pada mobil yang mengalami Gerak harmonik sederhana Ini pengaruh dari variasi konstanta pegas Dan masa terhadap perubahan panjang pegas Nah, ternyata ketika konstanta pegasnya Semakin kecil Sedangkan ketika Masanya semakin besar Perubahan panjang pegasnya Juga semakin besar Hal tersebut sesuai dengan Persamaan hukum hukum F sama dengan menka KW3 Selanjutnya, ini adalah Perbandingan antara hasil eksperimen Dan hasil analisis Untuk mengetahui pengaruhnya Terhadap periode dan frekuensi Gerak harmonik sederhana pada pegas Untuk hasil eksperimen itu Adalah hasil dari Plotting dan computing data Yang seperti yang sudah dilakukan sebelumnya Ini Dari sini dapat ditentukan Periode dan frekuensinya Sedangkan untuk hasil analisisnya itu Adalah hasil dari Perhitungan matematis Menggunakan kesamaan Periode dan frekuensi Nah, dengan hasilnya Sebagai berikut Untuk variasi konstanta pegas Dapat dilihat bahwa Hasil eksperimen dan hasil analisisnya itu Nilainya hampir sama Kemudian semakin besar Konstanta pegas Periodenya semakin kecil Untuk variasi masanya Perbandingannya Hasil eksperimen dan hasil analisisnya Nilainya juga hampir sama Dan semakin besar masa Periodenya semakin besar juga Tersebut sesuai dengan Persamaan periode D sama dengan 2pi akar n per k Selanjutnya Frekuensi Untuk frekuensi Geraha milik sederhana Pada pegas Nah, dari variasi konstanta pegasnya Hasil eksperimen dan hasil analisisnya Juga hampir sama Semakin besar konstanta pegas Frekuensi semakin besar Untuk variasi masanya Perbandingan hasilnya Juga hampir sama Kemudian Semakin besar masanya Frekuensi semakin kecil Hal tersebut sesuai dengan Persamaan frekuensi Sama dengan 1 per 2pi akar k per m Nah, selanjutnya Kita Ke Hasil eksperimen konseptual Dari variasi susunan pegas Yang pertama Pegas seri Dan pegas Paralel Nah, ini Dari sini dapat terlihat Bahwa Suspensi mobil pegas seri Mengalami Lebih banyak osilasi Daripada yang paralel Hal ini Karena ketika Pegas disusun secara seri Konstanta pegasnya menjadi Semakin kecil Sedangkan Konstanta pegas itu Merupakan Merupakan ukuran ketakuan Kekakuan pegas Sehingga ketika Pegasnya Konstanta pegasnya Semakin kecil Semakin mudah untuk ditekan Sehingga Terjadi banyak osilasi Nah, selanjutnya Yang paralel ini Pegas yang disusun secara paralel Di suspensi mobil ini Yang paling mendekati dengan Suspensi di Di dunia nyata Akan tetapi Di sini terlihat Ini adalah Masih gerak Harmonik teredam Dengan jenis Redaman ringan Padahal Di dunia nyata itu Yang dibutuhkan Kendaraan itu Adalah jenis Redaman kritis Dimana Redaman kritis itu Merupakan Redaman yang menyebabkan Sistem dapat kembali Ke posisi Kesetimbangannya Dengan sedikit osilasi Atau tanpa osilasi Dalam waktu yang singkat Nah, setelah Melalui berbagai Percobaan Akhirnya Ditemukanlah Variable yang Sesuai Agar Redaman kritis ini Dapat Dapat Ditentukan Nah, dengan Variable seperti ini Kemudian Dilakukan Potting dan Fitting datanya Ternyata Hasil grafiknya itu Sesuai dengan Persamaan Redaman kritis Nah, dari sini Dapat diketahui Bahwa Untuk Mendapatkan Redaman kritis Atau redaman yang Baik Yang dapat Digunakan Untuk Kendaraan Itu Tidaklah mudah Karena harus Ditentukan Sedemikian rupa Sehingga Redaman kritis Dapat terjadi Nah, demikian Hasil penelitian Dan pembahasannya Kemudian kita Lanjut ke Kesimpulan Dan sarannya Kesimpulan Dalam penelitian ini Konsep Pada Suspensi kendaraan Yang dapat Digunakan Untuk Pembelajaran Fisika sekolah Yang pertama Yaitu Tentang Gerak harmonik Sederhana Atau KAS Di dalamnya Ada persamaan Simpangan Kecepatan Dan Kecepatan Kemudian Konsep Tentang Periode Gerak harmonik Sederhana Pada Pegas Frekuensi GAS Pada Pegas Gaya Pemulih Hukum Huk Dan Elastisitas Susunan Pegas Seri Dan Paralel Untuk Konsep Gerak Harmonik Teredam Jenis Sedaman Ringan Dan Sedaman Kritis Dalam Pembelajaran Fisika SMA Tidak Dipelajari Lebih Lanjut Saran Dalam Berita Konsep Yang Lebih Mendalam Dari Gerak Harmonik Dan Hukum Huk Kemudian Materi Yang Lebih Luas Tidak Hanya Gerak Harmonik Dan Hukum Huk Saja Kemudian Pembuatan Panduan Dalam Lakukan Eksperimen Konsektual Demikian Presentasi Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selatnya Bagus Sekali Gimana Pak Selatnya Bagus Sekali Pilihan Fontnya Kayak Gitu Terus Tampilan Tampilan Tayangannya Space Spasinya Enak Dilihat Terus Kemudian Tidak Seringnya Kita Menyaksikan Bahwa Tayangan Presentasi Ketika Untuk Munakosa Atau Acara-acara Seperti itu Slidnya Itu Membosankan Begitu Jadi Dipenuhi Dengan Teks-teks Seperti itu Tapi Tadi Slidnya Bagus Ya Slidnya Bagus Ya Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih.